Kita serahkan ke pihak Mabes Polri, apalagi tim yang sudah dibentuk oleh pihak Mabes Polri, saya kira juga orang-orang yang memiliki integritas yang tinggi. Dan bisa saja ini terjadi, seperti Pak Mahfud katakan bahwa ada bintang 3 yang akan mengundurkan diri, kan begitu. Menko Pohukam Mahfud MD dicecar intrupsi DPR RI yang penasaran dengan sosok Jenderal Bintang 3 yang akan mengundurkan diri apabila tidak bisa mengungkap fakta sebenarnya atas kasus kematian Brigadir J. Mahfud MD dicecar DPR RI terkait sosok Jenderal Bintang 3 itu saat rapat dengar pendapat di DPR RI pada Senin 22 Agustus 2022. Dalam rapat tersebut, Mahfud MD dicecar pertanyaan mulai dari anggota Komisi 3 DPR RI Beni K. Harman dari fraksi Demokrat dan Sarifuddin Suding dari fraksi PAN. Bahkan Ahmad Saroni dari fraksi Nasdem yang merupakan ketua Komisi 3 ikut penasaran dengan sosok Jenderal Bintang 3 yang diungkap Mahfud MD akan mengundurkan diri apabila kasus Ferdi Sambo tidak terungkap. Meski dikroyok oleh DPR RI, Mahfud MD mengaku tidak akan membuka sosok Jenderal Bintang 3 tersebut. Menurut Mahfud MD, DPR RI juga tidak memiliki hak untuk mengetahui sosok tersebut. Terkecuali Jenderal Bintang 3 yang dimaksud mengugatnya kerana hukum. Masih bungkam, sejumlah anggota DPR RI tetap menghujani intrupsi. Mereka terlihat gemas dengan Mahfud MD yang juga enggan mengungkap sosok Jenderal Bintang 3 tersebut. Mahfud MD dengan tegas kembali menjawab bahwa hanya akan mengungkapkan sosok tersebut ke dua orang saja, yakni Kapoli, Jenderal Polisi Listio Siget Parabowo, dan juga Presiden Jokowi. Sehingga kata Mahfud MD tidak ada yang boleh memaksanya untuk mengungkapkan sosok Jenderal Bintang 3 tersebut. Sebagai informasi sebelumnya, Mahfud MD sempat mencuit terkait sosok Jenderal Bintang 3 yang mengaku akan mengundurkan diri apabila tidak bisa mengungkap fakta kasus ini. Hal itu diungkapkan Mahfud MD sebelum Irjen Verdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka dalam pembunuhan berencana Brigadir J.